PT. Kereta AP Indonesia bisa melakukan penertiban aset berupa rumah yang digunakan sebagai musolat di Jalan Ciam Pelas, Kota Bando. Dalam penertiban tersebut, seorang wanita tua mengamuk karena diduga pihak PT. KAI secara sepihak melakukan penertiban. Setu buah bangunan aset rumah milik PT. KAI yang berada di Jalan Ciam Pelas, Kota Bandung, ditertibkan oleh petugas PT. KAI Rabu Siang. Selain itu pihak dari PT. KAI memasang pagar dan pelang di sekitar lahan sengketa. Dalam penertiban tersebut, seorang wanita tua yang mengaku pengurus masjid mengamuk dan meminta kepada petugas untuk masuk ke dalam halaman masjid namun dihalangi oleh petugas siang berjaga. Adu mulut pun tidak terhindarkan saat wanita tersebut meminta pihak dari PT. KAI untuk menunjukkan legalitas kepemilikan tanah. Menurut salah satu kuasa hukum PT. KAI, tanah tersebut merupakan milik PT. KAI sejak 1975 yang digunakan sebagai rumah dinas tujuh pegawai pejabat kereta api. Namun pada 2007, salah satu pejabat mewakafkan tanah negara tersebut kepada salah satu penghuni dan dibangun musola. Nah, satu, kalau di kantor Rakyat, kita bukan eksekusi. Bukan eksekusi, kita bukan dibangun musola. Jadi kami ini kan berpikir kereta api yang bisa yang digunakan pada jalan-jalan lain. Jadi artinya kita punya panggungan, untuk membuat serangkan dalam kembang. Mungkin kalau kita ambil, bapak-bapak, atau di PENJAK, atau di PENJAK, atau di PENJAK, tidak usah melalui kekuatan pengadilan. Karena apa? PENJAK punya panggungan. Kami itu punya panggungan, kita punya panggungan. Ini punya kami di PTK itu dari tahun 1954. Ini kita ada, ada bukti hak kita, panggungan, kita jual beli dibuat oleh notaris, panggungan yang berwenang. Suasana akhirnya meredah setelah petugas kepolisian menenangkan kedua pihak. Yuwana Kurniawan, Bandung TV